Oke guys jadi di video kali ini kita akan belajar gimana cara membuat gambar karikatur menggunakan foto kalian sendiri disini kita menggunakan dua tools yang pertama adalah Bing Image Creator untuk membuat gambar karikaturnya yang kedua adalah kita akan menggunakan aplikasi tambahan lainnya untuk mengubah muka yang dihasilkan dari gambar Bing itu menggunakan muka kita jadi mukanya ini bisa disesuaikan nanti untuk kita gunakan sebagai karikatur dengan foto atau wajah kita btw buat kalian yang mau belajar tentang AI lainnya kalian bisa gabung ke grup pintar gambar AI jadi disini tuh banyak sekali tutorial-tutorial yang berkaitan dengan cara pembuatan gambar-gambar AI menggunakan tools seperti Bing Image, Midjourney ataupun image generator lainnya disini banyak banget materinya kalian bisa pelajari dari A sampai Z nah di grup ini kalian akan mendapatkan video tutorial, tools AI, ROM template yang sudah disusun oleh mentor dan juga update materi selama grup ini ada jadi ini keren banget buat kalian yang baru belajar banget tentang gambar AI ini kalian wajib bergabung ke grup ini linknya saya taruh di deskripsi ya kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi ke langkah pertama kita langsung masuk aja ke Bing Image Creator disini untuk masuk ke Bing Image ini pasti kalian sudah tahu ya kalau kalian belum tahu kalian bisa cek dulu video saya sebelumnya tentang menggunakan Microsoft Bing Image Creator ini nah disini kita tinggal masukkan aja promptnya untuk promptnya kalian bisa copykan prompt yang ada di deskripsi atau kalian bisa pause sejenak video ini promptnya kurang lebih seperti ini di mana kita akan membuat gambar karikartu seperti gambar yang ada di contoh tadi atau kemarin kalau kalian yang melihat di tab komunitas youtube saya kalian juga bisa menggunakan cara ini nah disini kita akan membuat karikartu seperti tadi nah kemudian kalian tinggal masukkan aja promptnya seperti yang ada di deskripsi lalu kita klik buat setelah itu disini kita tunggu saja sampai hasil AI nya itu keluar oke guys disini kita udah dapat gambar karikaturnya sekarang tinggal kita download dulu untuk gambar ininya nah kalau misalnya gambarnya ini karakternya ini cewek gimana bang? nah sebenarnya gampang ya kalian tinggal mainkan saja disini ya misalnya ini karikatur 4 di pria nah kalian tinggal ubah saja yang pria ini menjadi wanita misalnya mengenakan hoodie dan sepatu cat atau misalnya mengenakan hijab nah kalian tinggal ubah saja di bagian promptnya kita download dulu untuk semua gambar yang sudah dihasilkan disini langkah berikutnya kita langsung masuk dulu ke aplikasi tambahannya nah disini untuk aplikasinya kita menggunakan aplikasi Pesweb ya kalian masuk aja ke google lalu ketik Pesweb nah disini ada berbagai macam pilihan Pesweb yang bisa kalian gunakan secara gratis nah diantaranya kalian bisa menggunakan pika.ai ya pika.ai.com nah kalian tinggal klik aja Pesweb ini setelah itu disini kalian bisa login dulu menggunakan akun kalian kita pilih sign in lalu kita klik continue with google kemudian kalian tinggal tautkan dengan akun google yang sudah kalian masukkan ke browser kalian oke disini langkah pertama kita tambahkan dulu untuk gambar yang tadi sudah kita buat di bing image creator kita klik gambar ini kemudian kita tambahkan pada gambar yang mau kita masukkan atau yang mau kita ubah di bagian sininya ya nah kita misalnya pakai gambar yang ini kita klik open setelah itu disini kita klik dulu bagian continue ya kalau ada misalnya tampilan seperti ini multiple Pes kalian tinggal klik aja continue seperti ini dan nanti di bagian ad page nya ini kalau misalnya terdeteksi wajah seperti ini ya ini nggak perlu diisi di bagian ininya jadi kita isi aja wajah yang ada disini nah kita klik ad page setelah itu kalian tinggal masukkan saja pada gambar yang sudah kalian siapkan misalnya disini kita pakai gambar saya sendiri kita klik yang ini kemudian kita klik open berikutnya tinggal kita klik swipe now lalu tinggal kita tunggu saja sampai hasilnya keluar oke guys disini untuk hasilnya sudah keluar kalian bisa geser aja seperti ini ya untuk melihat hasil sementaranya nah ini adalah hasilnya ini adalah before nya kalau kalian geser ke kanan ini tadi gambar awalnya seperti ini ya ini tadi persis seperti yang tadi kita buat di bing image nah ini gambar original nya dan tadi kita buat ulang gambarnya ini menggunakan wajah saya disini kita swipe seperti ini dan ini hasilnya kemudian setelah itu kita klik download berikutnya kita pilih save setelah itu kita klik ini seperti ini dan sekarang kita sudah mempunyai satu gambar karikatur menggunakan wajah kita nah disini kalau misalnya kualitasnya kurang bagus kita bisa upscale lagi gambarnya biar lebih bagus caranya kita masuk dulu ke sebuah situs kita masuk ke situs iloveimage.com kalian bisa klik seperti ini ya yang ini atau kalian ketikan aja di google upscale image kemudian nanti akan muncul hasil pencariannya seperti ini dan kalian cari yang www.iloveimg.com kemudian kita klik yang ini setelah itu disini kita klik select image kemudian kalian tinggal masukkan pada gambar yang tadi sudah kita buat di paste web online disini untuk gambarnya kita akan upscale setlebih dahulu nah ini adalah resolusi awalnya 512 x 512 pixel disini kita naikkan menjadi 4 kali ya nah sekarang untuk resolusinya disini sudah berubah yang tadinya 512 x 512 pixel menjadi 2048 x 2048 pixel nah kalau kalian geser seperti ini tampilannya jelas berbeda ya kalau ini yang sudah di upscale dan ini yang belum di upscale kemudian kita klik upscale setelah itu kita klik download image oke sekarang kita sudah punya gambar ini dan kita lihat gambarnya ini lebih jernih daripada gambar yang tadi kita buat tanpa kita upscale terlebih dahulu nah ini tanpa yang di upscale dan ini yang sudah di upscale oke itu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali lagi di tutorial-tutorial lainnya jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe-nya channel ini biar kalian selalu update informasi terbaru seputar dunia AI yang akan saya bagikan secara gratis di channel ini saya Ridwan Tamami sampai jumpa kembali di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati